Seperti ini keindahan kota Mekah ya Jadi dibalik keindahan ini Memang udah tertulis di Al-Quran bahwa Kalau di Semenanjung Arab itu udah mulai menghijau Terus orang Arab udah berlomba-lomba Membangun gedung pecakar langit Dan gunung dibolongin Kalau gunung dibolongin itu Disini kan udah banyak Apa namanya Mas Sawi? Terowongan Dan itu udah menandakan Tanda akhir jaman Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali vlog saya Dan sekarang saya sama istri Dan Mas Sawi Mau melihat keindahan Masjidil Haram Di atas ketinggian guys ya Tapi dibalik keindahan ini Ada sesuatu yang mengerika Nah saya sekarang udah berada di lerengnya Belum ke gunung paling atas Bisa teman-teman lihat Nih Bun Rumah disini tuh seperti ini ya Semuanya kotak Tanpa Genteng ya Mas Sawi ya Kotak Sekarang kita mau naik Ke gunung yang Paling atas banget Gunung tertinggi di atas Masjidil Haram Betul Tuh bisa teman-teman lihat ya Disini mau ngebangun rumah itu Butuh biaya yang Banyak Karena harus Ngebongkar dulu Gunung batu ini Batunya keras gitu Iya Ternyata disini tuh memang Bener-bener gunung tuh Batu semua ya Mas Sawi ya Jadi yang Yang ngegunung ini Ini gunung Di bawahnya itu batu tuh Luar biasa ini Pastinya biayanya Mahal banget Mending langsung aja Kalau menurut saya itu di atas Kayak gini ya Iya gak Nah kenapa sebabnya Rumah di atas gunung ini Semuanya Warnanya sama Karena gak di Plester Risikonya kalau melester disitu Sekali jatuh Udah Langsung inalilahi ya Tapi beda Sama yang Di bawah Kalau di bawah Semuanya warnanya Putih Ada yang Warna abu Ya Karena risikonya memang Beda sama yang Berada di lereng Gunung sana Bun Iya Coba Apa yang kamu rasakan Sekarang berada disini nih Kita berada di Jabal Kandama Kira-kira Sesuai ekspetasi Kamu gak Bahwa Mekasih Seperti apa Ya ini Apa namanya Rumah-rumahnya beda ya Sama disana Beda ya Kalau cuaca sendiri Sekarang gimana Cuaca masih hangat lah Sekarang Masih bersahabat ya Ya masih bersahabat Sekarang saya mau jalan Sama Mas Awi Ya Saya udah lama gak adventure Sama Mas Awi Jadi kali ini Kang Alman kan Sudah lama di Indonesia Iya Mungkin udah lupa sini Sekarang saya jadi guide Oke Nah ini hotel Kalau pas musim haji Beuh Penuh ini ke bawah Iya Ini di kontrak Ini Rebax Ini kawasan Rebax Rebax ya Ini di kontrak Jemaah asal Indonesia Oke Nah dimulai dari sini Tuh tuh Jemaah Umroh Pada naik ya Dan Di tempat ini juga Jadi tempat wisatanya orang Orang-orang Arab Jadi memang View-nya Pemandangannya Ketika di sore hari Atau di pagi hari Sangat bagus Dan itu dimanfaatkan oleh Warga Mekah Untuk Refresing bersama keluarga Biasanya minum-minum kopi Makan-makan bersama Sholat Maghrib Di sini tuh keren banget Apalagi bulan puasa Keren Dan siapa tahu Nanti Video ini bisa jadi referensi Buat Jemaah Umroh Yang mau ke Jabal Khandama Pokoknya Ingat-ingat Namanya Jabal Khandama Masjid Gunung tertinggi Di sekitar Masjidil Haram Dan tidak jauh dari Perhotelan Jemaah Umroh Oke Di bawah ini Perhotelan Jemaah Umroh Kawasan Ajiat Ajiat Nah sekarang Saya mau mulai dari sini Naik ke atas Dan ini naik terus ke atas Oke guys Pokoknya ikutin terus Oke Sekarang kita nikmati Pemandangan Suasana Gunung ya Di Pinggir Bukan di pinggir Di atas Masjidil Haram Tuh Seperti ini Suasananya Bon Ya Lihat gunung di sini ya Ya bebatuan semua ya Bebatuan semua Bisa teman-teman lihat Ini kita Masih belum naik ya Masya Allah Anginnya juga masih bersahabat nih Anginnya masih enak Masih sejuk Masih sejuk Masya Allah Sok bun Buka bun Buka Tuh bun Sejauh mata memandang Disini tumbuhannya Yang tumbuh cuma Yang ikut deh ya Iya Apa sih tuh Gak ada daunnya Gak ada daunnya Iya Ini udah mulai dibongkar ya Masowi ya Tuh guys Sekarang kita masih Nanjak lagi nih ya Tuh tower jam Udah mulai kelihatan Oh iya ya Udah mulai kelihatan Masya Allah Iya tuh Ya Masya Allah Masya Allah Sabarok Allah Ini untuk yang pertama kali Istri saya Dibawa adventure nih ya Kesini Ini recommended banget Untuk ke City tour ya Jemaah Haji Maupun Jemaah Umroh Tuh Kita akan terus naik Ke atas Dan ternyata di atas Banyak mobil ya Oh masih perumahan guys Belum Oh belum Tuh Ini masih naik ya Masowi Tuh jalannya Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar Bilanya bercabang-cabang ini Tuh Tuh Naik ke atas Ya Allah Tapi kayaknya untuk Bis naik stream ya Kalau enggak Gak bisa naik bis ke sini Iya Gak bisa Ini bus paling ya Iya Masya Allah Dan di atas Gunung ini Ada lapangan bola Lihat guys Lapangan bolanya itu Gundul Oh iya Allah Kabarinahnya Alam ciptaan Allah Ya Kalau di Indonesia kan Gunung itu Masih lurus Kalau masalah Oh iya Kesana tuh Gak tahu sih Oh iya Benar kesini ya Apa ke atas Enggak Kesini benar-benar Aduh Kita Lupa ya Kita tersesat Tersesat nih Iya Biasa Kalau di gunung Iya Kita naik ke atas Biar Vue-nya Lebih Mantap Ini jalannya Terus Tanjak guys Tadi kita opening Di sana Di bawah Karena kita Sudah di atas Insya Allah Tuh guys Jalannya Allah Allah Nah Udah mulai kelihatan Tuh ya Allahu Akbar Kita kemana nih Oh iya Kesini Kesini Tuh ada jemaah umroh Juga disana tuh Mana Tuh Tapi udah kesana tuh Bawa mobil JMC Itu kan tempat Waktu dulu kita Uka-uka itu Uka-uka Loh Tuh guys Ya Tuh guys Uh banyak Anjing Disini tuh Lihat Gunungnya Batu Semua Mana sih Tadi saya lihat Anjing Berasaan Uh tuh Tuh Anjing Tuh Anjing hitam Anjing hitam Yang kita nanti Nanti mau nyari Itu Obat Hewan Keliharaan Oh disini Itu banyak Hewan yang namanya itu Hewan peliharaan Abu Jahal dulu guys Namanya itu Namanya itu Apalah Lupa saya Lupa Itu bisa dijadikan Obat kuat Dan harganya itu Mahal banget guys Kita berhenti dulu Kita berhenti dulu disini Atau masih naik Kita berhenti Berhenti aja dulu disini Atau mau naik Juga terserah Masawi Naik aja dulu ya Ada ujungnya Ada ujungnya Tuh Lihat ya Masih di larong Uh Jalannya Lihat Jalannya Uh Makin aja Ke atas ya Makin aja Ini disini Banyak hewan Peliharaan Abu Jahal Dan namanya itu Lupa saya Setelah Satu tahun disana Obat kuatnya Orang Arab Tapi karena Di tanah haram itu Gak boleh Diburu Kayaknya Buntu ini Buat balik lagi aja Ternyata Buntu guys ya Di depan itu Ada Ini tower Yang dijaga Wah Hati-hati Masawi Kita mundur lagi Dan Warna binatang itu Mirip Dengan Apa namanya Warna batu Atau turun sebentar Di sini Viewnya Buat di sana Oke Siap Kita lihat dulu ke bawah Bismillahirrohmanirrohim Kita turun dulu ke bawah Ada burung elang dong Itu burung elang Mana Itu Oh iya Bismillahirrohmanirrohim Hari ini tuh Gubar Jadi Pemandangannya Kurang Kurang Begitu Indah ya Karena Gubar itu Angin debu Badai debu Allahu Akbar Indahnya Alhamdulillah Allah Masya Allah Bukan Ini rumah ya Ini rumah Kalau di Indonesia Ini tentunya Pastinya hijau Ini kalau naik ke sini Jadi Kehatan sekali Kayak kabut ya Ini bukan kabut Oh bukan Tapi Debu Mas Awi Ini udah Terus terang guys Wisata Religi Tempatnya itu Instagramable ya Bun ya Iya Masya Allah Jadi kalau Main Kesini Pasti semuanya Seluruh umat Islam Di seluruh dunia Khususnya untuk Orang Indonesia Itu terpukau Dengan keindahan Kota Mekah Dilihat Dari atas Ketinggian Seperti ini Istri aja Istri saya aja Melongo aja Lihat pemandangan Disini Inilah sesungguhnya Kota Mekah Indah banget Kota Mekah Seperti ini Kampung Cim Mana Mas Awi Oh itu Itu Makam Istri Nabi Muhammad ya Ah ya betul Maklah Kelihatan Janatul Maklah Nanti Kita jihara Kesana Makam Kakek Angkat Kita guys Dan itu Disini Banyak binatang buas Itu anjing Itu anjing liar Abar Wabar Wabar Ternyata Mas Awi Dari tadi Ngingetin kayaknya ya Ingetin Abar Abar Iya Wabar Tuh 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 Lihat Anjingnya Mau saya zoom Nah ini Anjing Bentuknya kayak gimana ya Binatang ini Kayak panda Kayak panda Tapi buas Enggak Kalau binatang itu Itu Kamu plase Bentuknya itu Warnanya Kayak batu Batu Tapi yang warna itu tuh Sekarang kita balik lagi ke bawah Melihat Viewnya Masjidil Haram Masya Allah Sekarang guys Kita adventure Pake Isuzu D-Max Tahun 2008 Suaranya Udah kayak Tank baja Bismillahirrahmanirrahim Pokoknya Tempat ini tuh Jarang Didatengi sama Jemaah Haji Maupun Jemaah Umroh Karena tidak ada Rekomendasi dari Pihak travel ya Ini sebetulnya Tidak jauh Deket banget Tidak sabar Tidak sabar nih Lihat view-nya ya Allah Wabar Masya Allah Ini Kalau kita datang sore Kesini Ini banyak orang Arab Yang Santai disini Nyantui Iya Ini penasaran Binatang wabar sih Aku juga penasaran banget Tuh liat Likungannya Nanti kalau pengen Binatang wabar Yaitu Jadi penghuni Rumah tua Di bawah ini Iya Banyak itu wabar Tuh guys Allahu Akbar Disini Tempat bersejarah Semuanya kelihatan Allahu Akbar Ini Ini Apa namanya Longsor Astagfirullah Lihat ya Nanti kita berhenti Di depan Nah Ini Penghuni Binatang Peliharan Abu Jahal Disini Nah nanti berburu Berburu wabar Nah kita berhenti Disini Udah Di pinggir sini Ngeri nih Astagfirullah Tuh Wabar tuh Tuh Alhamdulillah kelihatan Mana 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 Wabar Wabar Mana sih tadi Tuh 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 Mau saya zoom Nah ini Binatang Peliharan Abu Jahal Nih Mana Nah ini guys Tuh Alhamdulillah Menampakan diri Oh iya Nah ini Tuh banyak 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 Oh kayak marmut ya Iya Tuh Itu kalau bukan Di tanah haram Itu mau saya Kalau bukan di tanah haram Mau saya tangkep Itu Ini binatang Punya nilai ekonomi Yang tinggi Ini Nah ini Kayaknya yang perempuannya Tuh Tuh Lihat tuh Tapi dia Enggak Ini kan Enggak Nah ini Allah Allah Akbar ya Binatang Pilaran Abu Jahal Banyak disini Itu yang termasuk Yang anak Iya Padahal itu Satu Jutaan Ini 5 juta Satunya guys Nah Jadi guys Di balik Keindahan Kota Mekah ini Itu Ada hal yang mengerikan juga Ya Bener gak Mas Awe Kalau Kalau Bayangan ini Bayangan Tower jam ini Udah menghalangi Kaabah Ya Itu udah menandakan Akhir jaman Allah Akbar Buar biasa Pemandangannya Bun Iya Masya Allah Dan itu Mas Dirilah Haram Bun Iya Sekali lagi Doa saya Buat teman-teman Semua Yang Selalu setia Nonton video-video Kita Channel saya Channel istri saya Dan channel Mas Awe Mudah-mudahan Dimudahkan rezekinya Dan bisa menjalankan Ibadah haji dan umroh Jadi Seperti ini Keindahan Kota Mekah Jadi Di balik keindahan ini Memang Udah tertulis Di Al-Quran Bahwa Kalau Di Semenanjung Arab itu Udah mulai Menghijau Terus Orang Arab Udah berlomba-lomba Membangun Gedung Pecakar langit Dan gunung Dibolongin Kalau gunung Dibolongin itu Disini kan Udah Banyak Ke Apa namanya Mas Awe Terowongan Dan itu Udah menandakan Tanda akhir jaman Dan disinilah Bukti bahwa Akhir jaman itu Memang udah terlihat Bahkan Nabi-Nya aja Nabi akhir jaman Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Jadi Ada yang Bisa kita Ambil hikmahnya Akhir jaman itu Sebetulnya Peringatan buat kita Semuanya Agar kita semuanya Selalu berbuat baik Itu Allah Akbar Bun Ya Aduh Apa yang mau Bunda doakan Di Di atas Ketinggian di depan Masjidil Haram ini Tentunya Mudah-mudahan Keluarga kita Secepatnya bisa Datang ke sini juga Ya biya Untuk mewaksanakan Umrah atau ibadah Haji Amin Keingetan anak-anak aja Seru banget Anak-anak saya nih Kalau dibawa ke sini Luar biasa Luar biasa Jadi nangis Ini nanti Kalau ingetan anak Nah itu Jemaah umrah Jemaah umrah Ke sini nih Itu mudah-mudahan Wabar Nggak Nggak Keganggu Biarin Mas Awid ya Binatang itu Kalau Bukan ada di sini Mau saya tanggap tuh guys Harganya Satunya itu 5 juta Oke guys Sekitu aja dulu Untuk video sehari ini Jadi seperti ini ya Pemandangan Keindahan kota Mekah Khususnya Masjidil Haram Ketika dilihat Di atas ketinggian Ini nama gunungnya Ingat ya Siapa tau Video ini bisa jadi referensi Buat teman-teman semua Bagi yang ingin naik Ke gunung ini Gunung ini Namanya Jabal Khandama Bisa melihat Keindahan seluruh Kota Mekah Di atas ketinggian Di atas ketinggian Dan Kita bisa melihat Keindahan Masjidil Haram Di sini Doa saya buat teman-teman semua Yang selalu setia nonton video-video saya Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya Dan bisa menjalankan ibadah Haji dan Umroh Amin Jangan lupa mampir ke channel Mas Awid Penelis Tiana See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini